Finally facing it all Fearless Halo semuanya, Assalamualaikum Jadi di video kali ini aku bakal ngabulin request yang udah banyak banget Apalagi di DM aku untuk aku bikin Shopee haul jam tangan Korea yang sangat murah meriah banget Aku udah dapetin dong guys semenjak kalian berdemo ya di DM aku Buat aku nge Shopee haul jam Korea yang versi murahnya gitu Aku udah dapetin, tapi ini kenapa harganya sangat tidak masuk akal Harganya murah banget guys, belasan ribu sampai 20 ribuan doang Insya Allah gak bakal naik sih Soalnya aku juga baru belanjanya awal bulan kemarin Masa iya sih sekarang udah nanya kan gak mungkin Harganya pasti masih sangat-sangat murah banget Pokoknya wajib banget kalian tonton sampai akhir no skip-skip biar tidak ada info yang tertinggal Oke guys, setelah lanjut ke videonya Jangan lupa dulu untuk kalian like, comment, subscribe Kenapa kalian wajib buat subscribe Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway Aku juga lagi ngadain giveaway utama Januari yang lulusnya ada di video aku yang ini Nanti kalian tonton aja ya guys Dan di video ini ada yang spesial Aku bakal ngumumin pemenang mini giveaway dadakan part 4 edisi Januari 2022 ini Makanya tonton sampai akhir, oke? Oke, selanjut ke videonya Soalnya kalian salvek dengan baju yang lagi aku pakai Ini juga dress gitu guys, gamis modelnya Korean style Ini aku bakal review sebentar buat kalian Oke, untuk bagian kerahnya dia pakai renda premium tebel gitu guys Depannya ada kancing imitasinya karena dia pakai resleting belakang Nah, untuk bagian lengannya aku suka banget sama ketingannya Soalnya dia ala-ala princess gitu, cantik banget Terus ini kita dapat free belt yang dari karet gitu guys Bisa kalian copet juga kok Dan aku suka banget bawahnya tuh dia bener-bener lebar gini Dan ada saku yang hidup di bagian kanan dan kirinya Oh iya, untuk LD nya sendiri dia 105 cm ya guys Tapi masih bisa melar Nih kalian bisa lihat tuh bener-bener lebar banget cantik gitu Dan dress ini punya panjang 135 cm Dan untuk dress ini hanya tersedia satu pilihan warna aja ya guys Aku udah taruh link dress ini di description box Langsung gercep aja karena ini bener-bener bagus Bahannya juga tebel gitu Dan guys sebelum lanjut ke videonya juga Aku mau kasih tau ke kalian Jadi untuk hal kali ini Aku tuh habis borong dari berbagai macam toko Bener-bener banyak tokonya yang aku belanjain demi berburu jam Korea Yang cantik-cantik yang real peak buat kalian semua nih Racun buat kalian Dan mohon maaf untuk review jam ini Nanti aku gak tayangin muka aku Karena kan kita fokusnya jam Jam itu letaknya dimana anak-anak di tangan Jadi nanti aku langsung fokusin review detail Dan langsung di try on di tangan aku Tanpa aku harus menunjukkan muka aku Oke? Dan langsung aja ya kita masuk ke jam yang pertama Oke jadi sebelum lanjut review jamnya Aku mau kasih tau untuk packaging dari jamnya Itu dia pakai plastik kayak gini Yang namanya juga jamnya harganya murah ya Jadi packingnya ala kadarnya Nah langsung aja kita masuk ke jam yang pertama Nah ini dia jam yang pertama Ini pilihan jamnya tuh banyak banget guys warnanya Tapi disini aku order yang warna hitamnya Untuk bagian tali jamnya dia kecil gini ya Dan ini pakenya kulit sintetis Tapi biasanya kita sebut itu kulit jeruk gitu Soalnya memang serat dari kulit ini Kayak kulit jeruk gitu loh guys Dan untuk bagian belakangnya dia detailnya seperti ini Untuk lemnya rapi banget guys Detail jahitan dari si tali jamnya juga rapi Nah kita fokus ke bagian jamnya Nah ini untuk list sampingnya Dia full dengan warna gold gitu Dan ini jamnya masih tersegel Jadi belum aku copot segelnya Kalau udah dicopot baru jamnya jalan Nah untuk di bagian dalamnya Dia latarnya warna hitam dengan ada bintik-bintik gitu Kayak ala-ala bintang gitu ya guys Dan ini ada angka romawi untuk jamnya Dan guys untuk jam ini harganya 16 ribuan aja Dan ini aku udah cobain di tangan aku Dia bener-bener cantik banget Jujur aja ya dia tuh lebih cantik daripada di kamera guys Aslinya tuh dia lebih cantik Kalian suka enggak? Kalau aku suka banget Oke kita masuk ya guys ke jam yang kedua Nah untuk jam yang kedua ini ada beberapa pilihannya Disini aku order variasi yang putih romawi oke Untuk bagian talinya atau gaspernya itu Dia terbuat dari stainless Jadi tenang kok aman di kulit guys Enggak bikin sakit gitu Dan untuk bagian belakangnya dia seperti ini Ini jam ngehits banget loh pas aku SMP Dan untuk bagian si jamnya Dia bentuknya bulat dengan list silver di sampingnya Dan ini juga masih tersegel ya guys untuk jamnya Untuk angkanya dia full pakai romawi Diameter dari jam ini 25 mm oke Dan harganya 16 ribuan juga Disini aku udah pakai dan ini bener-bener cute banget Kalian bisa lihat sendiri Cantik banget guys Walaupun tangan aku hitam gini ya Tapi ini kan putih gitu Tapi enggak bikin tangan aku buluk gitu loh Tahu nggak sih? Pokoknya super cute banget Wajib kalian check out Oke kita masuk ya jam yang ketiga Nah untuk jam yang ketiga ini ada beberapa pilihannya Disini aku order variasi hitam putih Untuk bagian talinya dia terbuat dari kroko sintetis guys Untuk talinya sendiri dia jahitannya rapi banget Nggak ada yang catat sama sekali Nah untuk bagian belakangnya dia polosan aja kayak gini Nah untuk jamnya sendiri guys Dia tuh bukan seutuhnya bulat Tapi soalnya samping-sampingnya dia tumpul gitu loh Listnya full warna gold dan masih tersegel Untuk diameter dari jam ini 32mm Dan harganya murah juga 18 ribuan aja Ini udah aku cobain Dan dia very cute banget Sumpah ini Aduh Ini jam-jam korean style banget sih guys Bener-bener manis banget di tangan kita Bisa kalian lihat sendiri Cantik kan? Hmm gimana? Mau check out enggak? Nah buruan aja check out sekarang Karena enggak rugi kalian beli jam ini Oke guys Jadi ini masuk jam yang keempat Untuk jam yang keempat ini ada beberapa pilihannya juga Disini aku order variasi coklat dan putih Nah untuk bagian talinya sendiri Dia terbuat dari kroko sintetis Jahitan talinya rapi banget Dan ini aku suka sama warnanya Soalnya dia coklatnya coklat pekat gitu loh guys Nah untuk bagian sebaliknya dia seperti ini Cuman bedanya ada stiker ya guys di bagian jamnya Nah untuk bagian jamnya sendiri Dia itu listnya warna gold Dalamnya putih gini Dan jam ini enggak ada segelnya Enggak tahu lepas enggak tahu kenapa Tapi aku nerima dalam keadaan tidak bersegel Jadi jamnya udah jalan Kalian enggak sih ini kok sama kayak yang jam sebelumnya ya Nih sama jam yang sebelah kanan kita Yang sebelumnya udah kita review guys Iya emang dia hampir mirip Cuman dari segi ukurannya udah beda guys Kalo yang coklat ini 25mm Lebih kecil dari jam yang hitam tadi Terus juga di dalam jamnya enggak ada tulisannya Kalo yang hitam tadi ada Dan guys harganya murah banget Cuman 17 ribuan doang Terus ini udah aku coba pakai Dan lihat dong cantik banget Bener-bener kelihatan kayak jam mahal gitu enggak sih Padahal murah meriah Oke ada jam yang kelima nih kita masuk Nah untuk jam yang kelima ini ada beberapa pilihannya juga kok Disini aku order yang variasi hitam putihnya Untuk bagian talinya bahannya sama dari kroko sintetis Jahitannya juga dia rapi banget guys Kulit sintetis yang dipakainya juga bagus kok Lentur gitu enak kok dipakai Bagian belakangnya dia seperti ini ya Dan untuk bagian jamnya Dia tuh bentuknya bulat dengan list warna silver di sampingnya Ini cute banget sih bener-bener simple banget Korean style abis Dan dia masih tersegel guys untuk jamnya Jadi belum bisa jalan Nih kalo kalian nge Ini tuh satu merk guys dengan yang Ya dengan yang kotak yang tadi kita review itu loh Cuman yang aku review sekarang itu bentuknya bulat Nih kalian lebih suka yang mana yang bulat atau yang kotak Kalo aku pribadi sesuai mood aja Kadang suka bulat kadang suka kakotak gitu guys Nah untuk harganya sendiri sama kok Ini murah banget Rp18 ribuan aja Udah aku pake bener-bener cantik banget kan Gimana keracunan gak sih? Harus keracunan banget ini mah Oke masuk nih jam yang ke-6 Untuk jam yang ke-6 ini ada banyak pilihan warnanya Disini aku order variasi hitam Nah untuk bagian talinya masih dari tulit sintetis Cuman kulit sintetisnya walaupun dia udah terpolos gini Tetep berstektur ya guys Untuk bagian sebaliknya dia seperti ini guys Dan aku suka banget seriusan ini Korean style nya tuh dapet banget Apalagi pas udah dipake Cuman ya guys ya Cuman nih aku dapet jam yang cacat Ini aku nerima dalam keadaan seperti ini Nggak ada segelnya Dan bagian sampingnya Nggak bisa diotak atik Nggak bisa ditekan Nggak bisa diapa guys Jadi udah Dia dari sananya Nggak bisa diatur Nggak bisa menyesuaikan jam yang sekarang Udah jadi ini nggak bisa dipake sebenernya guys Mungkin aku lagi apes aja sih Padahal reviewnya bagus-bagus Nanti aku saranin Kalau kalian mau order ini Chat ke penjualnya Cek dulu barangnya sebelum dikirim Biar nggak dapet barang yang cacat kayak aku ini Bener-bener sayang banget Padahal ini cantik banget guys Kalian bisa lihat sendiri Oh iya aku belum sebut harganya ya Ini harganya 19 ribuan doang Oke sekarang kita masuk ya Jam yang ketujuh Jam yang ketujuh ini ada beberapa pilihan warnanya Disini aku order warna coklat tua Dan parah Ini cantik banget guys Untuk talinya Dia dari kroko sintetis yang glossy Bagian jahitannya juga rapi banget guys Bagian belakangnya dia seperti ini Ya kayak jam-jam sebelumnya aja ya Nggak ada apa-apanya Sumpah ini aku suka banget sama detail dari jamnya Dia alisnya semuanya warna gold Di dalamnya warna kuning Dan angkanya romawi semua Terus ini jamnya masih tersegel dengan baik guys Jadi belum bisa jalan Terus guys Dia tuh kalau dipakai bener-bener cantik Kayak kesan elegannya tuh dapet banget Harganya cuma 20 ribuan doang Dan ini aku udah coba pake Kalian bisa lihat sendiri tuh Look at this Kayak jam mehong kan Bener-bener kayak jam mahal guys Ampun nggak tau lagi sih Aku yakin kalian bakal banyak yang suka Udah deh buruan aja check out Karena nggak ada cacat sama sekali Perfect Recommended buat kalian beli Oke udah masuk nih jam yang ke-8 Nah untuk jam yang ke-8 ini Ada beberapa warna juga guys Disini aku order variasi coffee black Oke Untuk bagian telingnya dia dari kroko sintetis Dan untuk bagian jahitannya dia juga rapi banget Perfect Nggak ada yang cacat guys Nah kita langsung balik nih Nah untuk sebaliknya ya Selayaknya jam sebelumnya aja Gitu-gitu aja guys Nah untuk bagian jamnya sendiri Dia punya diameter 20mm guys Dan listnya full warna gold Ini masih tersegel ya jamnya Jadi belum bisa jalan Untuk bagian dalamnya ini warna hitam Bener-bener cantik banget Untuk harganya 23 ribuan Dan kesan Korean style-nya dapet banget Kalau jam ini udah dipakai Liat dong Keliatan apa guys Siap keliatan jam mahal Padahal Murah banget loh Nggak gitu nggak sih Oke selanjutnya ya guys Ini kita masuk ke jam yang ke-9 Nah untuk kemasannya dia berbeda dari yang lain ya Kayak istimewa dewek Padahal harganya tetep banyak murah guys Nah ini untuk variasi warnanya banyak Disini aku order warna white nya Untuk bagian strapnya dia kayak gini ya Strap rantai gitu Yang bagian belakangnya ya gini lah Kalian paham sendiri kan Untuk bahannya sendiri dia dari plastik yang tebel gitu Cuma ada kayak serat karetnya Jadi agak keset gitu loh guys Kalau dipegang Ini jamnya masih tersegel dengan baik Dan ini motifnya tuh motif serat kayu Oke Dan ini jujur bagus banget aslinya guys Cuma karena aku emang tipikal orang yang kurang suka sama jam rantai kayak gini Karena apa Karena pasti kegedean di tangan aku itu Jadi harus dikecilin dulu di tukang jam gitu Kayak harus dua kali kerja dulu gitu loh Ya tapi tetep aja cantik guys Harganya juga murah 23 ribuan doang Waktunya masuk jam yang ke 10 Ini bener-bener cantik banget Aku yakin kalian bakal suka guys Dia warnanya banyak Aku order warna coffee nya Nah untuk bagian talinya Dia terbuat dari kulit sintetis yang model glossy gitu Dan guys ini tuh talinya kecil Jadi ini jam yang talinya kecil diantara yang lainnya Paling kecil ini tuh guys Nah terus untuk sebaliknya Dia seperti ini Selayaknya jam aja Dan guys ini tuh aku suka modelnya Soalnya dia lebih ke unique gitu loh Dia kotak kecil gitu Tapi tebel guys Dan ini jamnya masih tersegel dengan baik Jadi belum jalan oke Aku tunjukin lebih detail ya guys Untuk di dalam jamnya tuh gimana nih Seperti ini Bener-bener kesan elegan Mewahnya tuh dapet banget Bahkan ini kesannya tuh kayak jam mahal Padahal harganya 27 ribuan doang Dan ini tuh jam mirip banget dengan model jam Merak Julius Korea itu guys Yang harganya ratusan ribu Tapi kalian bisa dapetin yang mirip banget Dengan harga 20 ribuan doang Oke guys jadi ini udah aku review semua Ternyata ada 10 jam yang aku review Wah harganya juga murah-murah banget Modelnya cantik-cantik kan Terserah nih Kalian mau yang mana nih Mau kalian check out sekarang juga Tapi inget ya Wajib kalian nge-chat si sellernya lagi Buat pastiin Barang yang bakal dikirim itu Dalam keadaan baik-baik aja Jangan kayak aku tadi Lupa nge-chat seller Jadi ada yang kebobolan satu deh Padahal cantik banget modelnya Nah untuk semua produk yang udah aku review Aku taruh linknya di description Langsung cus aja kembaran sama aku Oke jadi segitu aja untuk sopi haul jamnya Gimana aku bilang Bener-bener murah meriah banget kan Dan juga cantik-cantik banget jamnya Pokoknya ya racun yang tadi udah aku review Jam-jam semuanya udah aku taruh linknya di description box Sesuai dengan urutan aku mereviewnya Oke Segini aja untuk video kali ini ya guys Eh bentar tadi aku udah umumin ya Dua nama pemenang untuk mini giveaway dadakan part 4 Januari ini Aku ucapin congratulations Jangan lupa ya untuk nge-claim hadiahnya guys Dengan cara apa Kirim alamat selengkap-lengkapnya ke DM Instagram aku Dalam waktu 1x24 jam Kalau lebih dari waktu sudah aku tentukan Belum juga nge-claim hadiahnya Maaf banget Maaf banget Maaf banget Maaf banget hadiahnya bakal hangus oke Jadi untuk pemenang Langsung aja claim hadiah kalian secepatnya So segitu aja untuk video kali ini Aku ucapin banyak terima kasih Buat kalian udah selalu nonton Udah selalu support aku Thank you banget Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe Share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya So thanks for watching and see you next my video Dan jangan lupa untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa